Nah food lover, sekarang Beno mengunjungi warung bakso Cak Kumis Katanya disini ada hamper bakso malang, tapi dikemas dengan unik Daripada penasaran langsung aja yuk kita masuk Selamat siang mas Selamat siang mas Beno Waduh, ini bakso? Iya, kita lagi bikin hampers bakso dandang Jadi biasa kan hampers yang manis-manis Kali ini kita hampers ini yang gurih-gurih, yang nikmat-nikmat Ini tempatnya disini? Betul, ada yang pakai tas, ada yang pakai dandang Tapi kita unggulannya di dandang sultan Dandang sultan, ini satu ini ya ternyata? Iya Ini bisa satu keluarga bisa makan semua ya? Betul, ini kalau untuk sultan bisa 6-7 orang Jadi bisa satu RT masuk makan Mas, untuk paketan ini kira-kira ini berapa satu ini? Jadi untuk ukuran porsi 7 orang 325 ribu aja Udah dapun sama ininya? Udah sama dandang-dandangnya dibawa pulang Tinggal mana sih? Betul Ini isinya apa? Jadi seperti kalau baso, kalau nggak ada kuah itu namanya bukan baso Iya kan? Jadi dalamnya ada kuah, terus kemudian kalau baso malang itu yang paling ini ada tim namanya kita sebutnya tim goreng Jadi baso goreng namanya tim goreng, kemudian kita ada tahu baso Terus kemudian kita ada baso mercon, baso keju Terus kemudian kita ada baso uratnya juga Dan baso halus, jangan sampai ketinggalan Ada sambelnya, ada sambel, ada jeruk, terus kemudian ada biasa daun-daunnya sama kecam Salah satu keunggulan dari bako malang disini adalah kuahnya food lover Karena terbuat dari rebusan tulang sum-sum sapi Dijamin rasanya pasti gurih banget Tentunya tanpa MSG berlebih, jadi aman untuk dikonsumsi Tapi ini pas untuk tahan berapa hari deh kalau kita kirim misalnya ini keluar kota mungkin? Kalau keluar kota kita saat ini belum Jadi karena kita memang bahannya semuanya natural Jadi ini kalau bisa di suhu ruang itu 5-6 jam Tapi kalau misalnya masuk freezer itu bisa lama Mas Beno Tapi kalau untuk Jakarta sih santuy ya? Santuy Seluruh Jakarta ya? Mantep banget, terus ada paketan ini Ini kalau ini beda lagi nih? Betul, kalau yang ini tas purun Biasanya kalau untuk ibu-ibu Kalau ngeliat tas biasanya kan langsung hijau-hijau tuh matanya Nah ini tasnya jadi kalau misalnya habis makan isinya Tasnya bisa bawa ke pasar Iya cakep buat belanja ya? Gitu Ini ada besek juga nih gimana? Paketan besek juga nih? Biasanya kan kalau misalnya customer udah beli dandangnya Dia mau refill, dia ketagihan, dia bisa beli langsung isinya Oh sih, jadi nggak perlu beli dandangnya lagi ya? Betul, nanti kebanyakan dandang di rumah Dagang bakso? Betul Siap, siap, siap Nah terus tadi aku nggak lupa juga kita ada kerupuknya Jadi makan bakso lebih lengkap dengan kerupuk Ide membuat hampers bakso dandang ini berawal ketika pandemi COVID-19 muncul Selain banyak orang yang takut makan di luar Banyak juga orang yang harus karantina dan isoman Akhirnya Mas Eben dan rekannya Mas Regi memutuskan untuk membuat hampers bakso yang dikemas dengan berbagai wadah unik Salah satunya ya ini food lover Hampers bakso malang dalam dandang Wah, mumtah Karena pasarnya bagus Mulailah bermunculan permintaan hampers dandang untuk acara-acara spesial dan hari besar Disitulah Mas Eben dan Mas Regi mulai mengemas hampers dandang ini Dengan pernak-pernik sesuai pesanan pelanggan Seperti hampers dandang bakso spesial rebaran ini food lover Tadi kata Mas Eben untuk baksonya diproduksi sendiri loh Tanpa pengawet dan bahan kimia Benu jadi pengen ikutan buat baksonya Yuk, mari kita intip pembuatan baksonya di dapur Mas Eben, aku diajarin buat ini dong Ayo, boleh Gimana? Awalnya? Awalnya kita tinggal bikin aja kayak gini Saya coba-cone dulu, nggak apa-apa Ini kita contohnya Nah, tinggal dikocok-kocok aja kayak gini Oh, betul-betul gitu? Iya, nanti dia bulat Nanti kita ngambilnya teratur aja Nanti juga bulat, oke Oh, gitu loh Yuk, diajarin yuk Hahaha, silahkan rahim Kalau pertama emang susah ya Ini sih, gini ya? Bener ya? Gini bener? Iya, oke Tuh, jadinya bulat Cemplungin? Cemplungin Wah, udah bisa dagang bakso ya Belanjanya kita belanja dari pagi Kita giling Biar dagingnya yang fresh Terus kita langsung giling proses Terus kita langsung bikin Ayo, diri nggak ditahan lama-lama dia ya? Iya, jadi biar seger Seger ya, tetap seger ya, mantap Bakso di sini terbuat dari daging sapi ya, food lover Dan spesialnya lagi Baksonya ternyata diproduksi setiap hari Jadi bakso yang disajikan selalu fresh Baru dibuat hari itu juga Oke, guys Ini mantap banget Ini udah bisa Tapi ngeliat dari dagingnya sih Biasa kan daging itu Komposisi bahan bakso itu kan Tepung sama daging Kalau ngeliat ini Dagingnya lain dominan ya Dominan banget ya, mas daging? Iya, ini dominan banget Karena tepunya kita Nggak terlalu banyak Akhirnya biar enak Biar rasa ini Lebih dapet ya Saya harus nyobain ini Walaupun nanti buka puasanya masih lama Iya dong Harus dicobain ini Karena penasaran banget Karena beda Ada setiap wilayah Pasti punya ciri khas masing-masing Baksonya Kalau di Malang Seperti apa Onogiri Seperti apa ya, mas ya Oke, terima kasih mas Yanni ya Aku sudah diajarin Mas Eben dan Mas Regi Sudah menyiapkan Hampir selebaran Bakso dandang Untuk Tim Furstory nih Footlover Wah, asik nih Waduh, isiannya super komplit Gimana nggak komplit Sedandang-dandangnya Di bawah semua Kita juga dapat centong Kuah bakso Dan capitanya juga Lengkap Ini bisa dipakai Jualan bakso beneran Tapi ordernya harus Hamin satu ya Footlover Untuk pengiriman Tak perlu khawatir Kuahnya tumpah Karena isian bakso dandang Akan dikemas rapih Baru dimasukkan ke dandang Jadi aman ya Basso, basso Kita makan basso Ya kan Ini basso Yang jadi hampers Ini yang punya ide Ini kreatif ya Kenapa? Beneran sih baru pertama nih Ngeliat ada basso Jadi ini ya Jadi ini hampers Segede ini Bisa dimakan sekeluarga Kata masnya tadi CRT Oke, kita cobain ya Ini basso goreng Kalau di apa Kalau di Malang Nyebutnya patin Terus ada Mie kuning Oke, tahunya dulu Tahu basso Angsit goreng Masuk semua Ini Beno ngambilnya Sukanya bihun Wow, banyak nih Gak apa-apa Nah, ini baru kita kuahin ya Wiss Cakep banget ini Ini kalau masih bilang tadi Punya sultan Kalau makan segini Sultan beneran ini Wiss Kelihatan gak guys? Wiss Cakep Oke Cukup ya Kita Kita racik Nah, ini ada bawang goreng Saledri Daun bawang Bawang goreng nih Nah, ini dia nih Kalau mau sambal silahkan Bis banget guys Kalau mau nambah kesegaran Ini ada jeruk ya Kalau ngeliat jeruknya Kayak jeruk kunci ya Karena warnanya kuning Kalau warnanya hijau Dia nyebutnya jeruk limau Nah, ini basso nya nih Ada pilihannya Murat Nah, ini halus Sultan lah bebas Gak mau makan apa aja ya kan Oke, kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Wah, sadu beneran yang enak banget ya Kuahnya segar Nah, ini dia Ini kuahnya itu Biasa ada karakter Kalau yang solo itu Karakternya beda Sama yang di Malang ya Kalau Malang itu Penggunaan apa Ada lemaknya Tapi lemaknya Lemak kepilihan gitu ya Kayak kuahnya agak oily Tapi lebih bening ya Cakep banget Wow, enak Kenapa nih Jadi kalau komposisi bakso itu Kebanyakan tepung Ya udah Enggak, udah Udah gak kena itu Tapi ini kebanyakan daging Jadi enak banget ini Parah Mumtaz Hau cek Udah berasa kayak kita terbang ke Malang ya Makan bakso di sana Tapi jangan jauh-jauh Di sini juga ada Belum-belum sempet ke sana Nah, sini aja dulu Nah, tapi kalau ngomongin soal bakso-nya Ini sama persis kayak yang di sana Memang resep warisan ya Dipraktekan di sini Luar biasa Mumtaz Tahu bakso Kalau bakso malang itu memang kuahnya itu light ya Enak banget Jadi ringan gitu Tapi tetap kalunya tetap berasa Bakso-nya juga pecah banget Rasanya enak banget Kutu lover wajib coba ini Lebaran lagi bingung Mau kemana ya Mau makan apa ya Ada gak ya Ada nih ada Satu paket ini Bakso Tuh apa Tuh bakso cak kumis Tambah kuah guys Tenang ini kuahnya banyak Jadi Satu RT Tadi masih bilang aja cukup Oke Jangan lupa Subscribe ya Carita rasa Mumtaz Selamat menjalankan pada puasa Assalamualaikum Sampai jumpa Tadi